Di sini kita memiliki persamaan X plus 2Y sama dengan 8, kemudian 2X min Y sama dengan 6. Kita akan mencari penyelesaian A dan B-nya, kemudian kita akan mencari 2A min 3B. Kita akan gunakan metode yaitu substitusi, maka kita ubah salah satu dulu, X akan sama dengan 8 kurang 2Y. Sekarang kita masukkan ke persamaan kedua, 2 kali X-nya kita ubah menjadi 8 min 2Y, kemudian kurang Y sama dengan 6. Kalikan masuk, ini menjadi 16 kurang 4Y min Y sama dengan 6, 16 dikurang 5Y sama dengan 6, 16 kurang 6 akan sama dengan pindah ruas menjadi 5Y, 10 sama dengan 5Y, maka Y akan sama dengan 10 bagi 5, yaitu 2. Setelah dapat Y-nya, maka sekarang kita akan mencari X-nya. X-nya adalah sama dengan 8 dikurang 2Y, 2 kali 2, maka 8 dikurang 4 sama dengan 4. Nilai A-nya, karena memiliki penyelesaian A dan B, A-nya adalah X, maka A sama dengan 4, B-nya adalah Y, yaitu 2. Sekarang 2 kali A dikurang 3 kali B, 2 kali 4 dikurang 3 kali 2, maka 8 kurang 6 akan sama dengan 2. Pilihan kita adalah A. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.